Untuk menjadikan hidup kita lebih baik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita menjalankan aktivitas yang sesuai proporsinya Allah sudah gambarkan kepada kita bahwa kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Dimana? Di dunia Karena kita tinggal di dunia Boleh, silakan ambil, carilah apa yang menjadi hak kita di dunia Rebutlah apa yang kita mau dari dunia Tapi ingat Jangan lupa dengan apa yang Allah sudah janjikan di akhirat kelam Maka berikanlah yang terbaik dari dunia kita Untuk kemudian kita mendapatkan tujuan-tujuan kita Hakikat manfaat hidup yang luar biasa Dimana? Di akhirat kelak yang menjadi bagian dari ridu Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu jadikanlah dunia ini sebagai satu perantara menuju perantara Allah subhanahu wa ta'ala Ridu Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jalankan Maka Rasulullah s.a.w. mengajarkan bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan dunia dihadapan Allah dan Rasulnya Dengan cara tidak meninggalkan dunia dan tidak melupakan akhirat Tetap menjalankan apa yang kita mau di dunia dan menggapai akhirat kita Itu artinya bagaimana Rasul mengajarkan kita Untuk tetap menggapai akhirat Menggenggam akhirat Maka dunia akan mengikuti kita Kelak dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena suka tidak suka Mau tidak mau Langsung tidak langsung Dunia hanyalah tempat sementara Panggung sandiwara Yang kita bisa tonton Kapan saja dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton